Pemirsa, Anda kembali di bincang virtual. Memang pengambilan keputusan untuk meniadakan keberangkatan haji ini merupakan hal yang cukup berat ya Bu Huriah. Tetapi ini apakah ini merupakan keputusan yang terlalu terburu-buru atau tidak? Dan bagaimana dengan nasib dari calon jemaah haji sendiri? Ini bagaimana Pak Mustoli? Kalau kami dari Komunas Haji memang kita kan konsen dengan polosi-polosi yang diterbitkan oleh stakeholder khususnya Kementerian Agama dan BPKH begitu ya. Nah tetapi kita belakangan itu ketika ada pembatalan penyelenggaran ibadah haji, kita lebih konsen pada dorongan atau desakan kepada BPKH. Terutama terkait dengan transparansi dari pengelolaan keuangan haji. Kenapa BPKH ini apa namanya, memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Huriah, kalau penyelenggaran ibadah haji itu porsi Kementerian Agama. Tapi masuknya uang, pengelolaan uang, investasi dan apa namanya imbal hasil atau yang disebut dengan imbal hasil daripada pengelolaan haji itu yang bertanggung jawab itu adalah BPKH. BPKH, nah termasuk ketika kemudian ada pembatalan. Ini juga bagaimana dengan pengembalian dan bagaimana dengan investasi dana haji. Karena apa? Awal dana haji itu kan seperti yang disebut-sebut oleh BPKH itu kan saat ini itu kan ada Rp134 triliun gitu ya. Ada dua ya itu pertama dana setoran awal jemaah haji dan yang kedua adalah dana abadi umat. Yang jumlahnya juga tidak kalah, yang tidak sedikit yaitu Rp3,5 triliun. Nah selama ini jemaah haji itu kan tidak diberikan edukasi yang memadai terkait dengan apa namanya, biaya penyelenggaran ibadah haji. Ternyata apa? Jemaah haji minimal di tahun, apa, tiga tahun terakhir itu kan hanya membayar Rp35 juta. Ada lebih sedikit di beberapa, apa namanya, embarkasi misalnya. Tetapi sesungguhnya dana yang dibutuhkan atau kemudian dana yang harus dikeluarkan oleh per jemaah itu mencapai Rp69 sampai dengan Rp71 juta per orang. Nah maka sisanya dari mana? Sisanya ternyata adalah dari dana hasil investasi yang dilakukan oleh BPKH. Nah tentu saja ketika penyelenggaran ibadah haji atau orang naik haji ternyata dananya itu disubsidi. Atau bahkan kalau yang sisa tambahnya itu adalah 100 persen, kan harus Rp70 juta. Tapi yang dibayar oleh jemaah haji itu Rp30 juta. Nah ini bagi saya bukan subsidi lagi, ini namanya nombokin. Yang didunggikan siapa? Ternyata uang-uang yang didorong, yang kemudian diperuntukkan untuk jemaah haji yang berangkat itu ternyata hasil subsidi dari pengembangan dana jemaah. Yang itu jemaah haji tunggu yang saat ini jumlahnya kira-kira Rp4,3 juta orang. Nah dalam konsep ekonomi syariah yang kemudian digembar-gemburkan oleh BPKH bahwa sistem-sistem syariah aman dan lain-lain. Tapi justru prinsip syariahnya dalam konteks seperti ini saya kira patut dipertanyakan. Karena kita tahu menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2014, Junto, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018, BPKH itu adalah wakil, wakalah. Karena wakak yang dititipkan oleh jemaah haji, perjemaah memberikan uang muka Rp25 juta, itu ada kan namanya wakalah, berdasar akad wakalah. Tetapi kenapa kemudian akad wakalah itu tidak diatur sebanyak rupa? Saya misalnya hari ini, per hari ini tadi, belum melihat BPKH mengeluarkan aturan-aturan khusus terkait dengan format dan bagaimana mekanisme akadnya. Padahal menurut Pasal 13 PT No. 5 tahun 2018, itu harus diatur oleh BPKH. Tapi sampai sekarang BPKH belum memberikan aturan dan mekanisme yang jelas. Baik, tadi Pak Mustoli mengkritisi bahwa ya kalau begitu sebaiknya calon jemaah haji langsung saja gitu ya, nabung sendiri begitu di bank syariah. Nanti saya akan minta pendapat dari Prof. Cipto, tetapi sebelumnya saya memberikan kesempatan dulu kepada Bu Huryah untuk menjelaskan sebenarnya pengelolaan dan penempatan dana haji ini sendiri di BPKH itu bagaimana sih Bu? Kemana saja ini uangnya? Mungkin supaya Pak Mustoli lebih jelas begitu. Untuk BPKH ketentuan mengenai pengembangan keuangan haji itu diatur dengan jelas Mbak di Undang-Undang maupun di PP yang sudah disebutkan Pak Mustoli, PP No. 5 tahun 2018 di mana dana itu bisa ditempatkan di bank-bank yang ditunjuk oleh BPKH sebagai mitranya yang disebut BPS-BPIH maupun diinvestasikan yang dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung, investasi emas, investasi surat berharga dan investasi lainnya. Nah untuk tahun ini Mbak, ini BPKH motonya tahun investasi langsung. Karena tahun ini sebenarnya ini saya nggak berangkat haji Mbak, padahal saya tuh pengen kalau ada haji berangkat, kenapa? Karena untuk pertama kalinya itu sudah kami sepakati dengan pihak muasasa di Saudi Mbak, itu akan kelihatan di tenda-tenda di mana itu ada nama BPKH termasuk di kantung Jumroh, itu sudah dicetak. Jadi investasi kami salah satu yang kami berusaha lakukan. Dan seharusnya ini sudah, seharusnya saya Maret sudah berangkat untuk mengeksplore. Kebetulan sekarang saya diberikan amanah untuk melakukan investasi dan kerjasama luar negeri Mbak. Fokusnya di Saudi untuk terkait investasi-investasi perhajian. Jadi harapan jamaah agar segera kita ada hotel yang digunakan jamaah dengan menggunakan nama BPKH, semua itu memang sudah dalam proses Mbak, hanya saja memang sekarang terpaksa kita undur dulu karena pandemi, namun tidak berarti prosesnya berhenti. Insya Allah Mbak mudah-mudahan seharusnya minggu ini, tapi mungkin diundur minggu depan karena ada beberapa masalah teknis, itu sudah ada investasi pertama kita bekerjasama dengan ISDB insya Allah, di mana kami harapkan dari investasi ini akan membuka peluang lebih luas untuk kami untuk lebih menjajaki potensi investasi-investasi terkait perhajian di Saudi. Nah sekarang kalau saya boleh menjawab juga pertanyaan Pak Mustoli tadi, itu kebetulan saya diminta membawakan bidang hukum dan kepatuhan. Jadi saya sendiri Pak yang buat peraturannya sudah ada, itu ada PBPKH nomor 4 Pak, yang mengatur tentang BPS, BPIH dan rekening tabungan jemaah termasuk wakalah. Dan untuk akad wakalah kalau saya boleh sedikit menjelaskan, itu sudah kami diskusikan dengan intensif ya Pak ya, dengan pihak MUI, dengan pihak Muhammadiyah, dengan pihak NU, itu di tahun 2017. Dan akad wakalah yang kami gunakan sekarang itu hasil dari kerjasama dengan lembaga-lembaga ini Pak. Bahkan itu diserah terima secara resmi di Mu'tamar MUI di bulan Februari tahun 2018, akad wakalannya Pak. Jadi bukan BPKH membuat sendiri, tidak. Itu sudah mencerminkan masukan semua lembaga-lembaga yang memang mewakili umat Islam di Indonesia. Dan sudah hasil dengan merujuk semua ketentuan yang ada, baik itu UU, PP, maupun termasuk dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang memang ada pertanyaan yang disampaikan Pak Mustoli itu pernah di challenge Pak di Mahkamah Konstitusi di tahun 2017. Dan sudah dijawab di bulan Desember tahun 2017 itu. Nah, terkait bagaimana cara kita mengelola, sebenarnya sudah cukup transparan Pak. Hanya saja memang karena BPKH Badan Baru sepertinya belum banyak yang tertarik untuk mengecek website kami. Tapi semua peraturan itu Pak, Alhamdulillah tahun 2018 itu ada 10 peraturan PBPKH. Dan setiap tahun kita ada memproduce Pak, itu semua ada di website kami. Pembagian nilai manfaat apa semua, adapun prosesnya kami tidak melakukan sendirian. Ibu Diyah ini dari Komisi 8 itu mitra kami. Di mana setiap tahun kalau boleh saya menyampaikan prosesnya, untuk tahun 2020 contohnya Pak ya, itu di Agustus 2019 kami sudah ke DPR menyampaikan ini proyeksi nilai manfaat tahun depan, ini yang kira-kira kami bisa lakukan. Kami mempropos sekian persen untuk subsidi, yang kalau Bapak bilang tadi nombokin Pak ya, sekian persen untuk jamaah berangkat. Nah itu kami selalu sampaikan bahwa kami memang yang menunggu, maaf. Kalau keinginan kami, memang kami itu berharap semakin tahun kami bisa memberikan lebih kepada jamaah menunggu. Tapi nggak 50-60 ribu juga Pak, lebih Pak, udah ratusan ribu sebenarnya yang kami berikan. Hanya saja untuk prosentase Pak, itu nggak bisa kami memutuskan sendirian. Karena pertama-tama tentunya, memang ada kewajiban untuk memberangkatkan jamaah. Kalau sampai prosentasenya itu diturun secara drastis, contohnya kita bikin kan selama ini masih, harapan kami masih bergerak di 80-20 Pak ya. 80 untuk subsidi yang berangkat, 20 dibagi jamaah yang menunggu. Tapi jamaah menunggu juga nanti dapat Pak, ketika mereka berangkat kan mereka disubsidi juga. Jadi artinya jangan melihat angka yang kecil itu, angka yang kecil itu nanti ke mereka Pak. Tidak terlalu kecil sebenarnya, tapi angka itu akan mereka dapat. Sementara subsidi tetap disubsidi. Artinya sebenarnya asas keadilannya ada ketika mereka berangkat gitu kan. Tetap disubsidi, bukannya mereka nilai manfaatnya kecil kemudian mereka nggak disubsidi, tidak. Subsidi tetap ada. Sehingga asas keadilan kami rasa tetap ada bahwa harapan kami ke depannya itu bisa diperbesar yang untuk menunggu ada harapan tersebut. Karena itu kan ada ketergantungan Pak. Kalau subsidi-nya tidak dikurangkan, jamaah nggak berangkat, nggak mungkin juga. Nah, tapi kalau misalnya semua pihak, baik itu pemerintah, karena menetapkan BP itu bukan kami Pak. Itu peraturan perundangannya di Undang-Undang itu jelas Pak. Yang menetapkan biaya penyenggaran ibadah haji itu Pak pemerintah, bukan kami. Sehingga kami hanya mengikuti apa yang ditetapkan. Nah, namun prosesnya itu ketika di tahun sebelumnya kami berdiskusi dengan Kemenang, kami berdiskusi dengan DPR, itu kami lakukan. Dan kami nggak bisa merubah Pak angka itu Pak. Kalau angka itu akan ada pergeseran, itu harus dengan izin DPR lagi. Jadi artinya nggak ada unsur penyalahgunaan lah di BPKO, kami mau mendukung ini lebih, mau ini. Nggak bisa itu Pak. Karena memang prosesnya untuk tahun depan, nanti Agustus kami sudah harus menghadap ke budi ya. Ini loh Bu, proposal kami, ini proyeksi kami, ini yang mau kami bagikan, ini yang subsidi. Oke, baik Bu Hurya. Terima kasih. Nanti saya akan ke Prof. Cipto, apakah ini nilai manfaat yang diterima oleh para calon jemaah haji ini sudah sesuai atau sudah pantas? Ataukah seperti yang dikatakan Pak Mustoli tadi, sebenarnya ya sebaiknya ya kita menabung sendiri saja gitu di Bank Syariah ya. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam, tetapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.